Halo teman-teman semuanya, selanjutnya subab pertama dari bab 9, sesuatu di luar diri kita Oke saya lanjutkan, baca subab pertama dari bab 9, sesuatu di luar diri kita Ernest Becker adalah seorang akademisi yang terbuang pada tahun 1960 Dia mendapat gelar PhD dalam antropologi Penelitian doktoralnya membandingkan praktek yang asing dan tidak konvensional seperti Zen Budhisme dan Psikonafasis Pada waktu itu, Zen dikonotasikan dengan komhipi dan pecandu narkotika Sedangkan Psikoanalisis Freud dianggap sebagai terobosan psikologi peninggalan zaman patuh Saat menjalani pekerjaan pertamanya, sebagai seorang asisten profesor Becker dengan cepat bergabung dalam komunitas yang mencela praktek psikiatri Karena dianggap sebagai suatu bentuk rasisme Mereka melihat praktek tersebut sebagai suatu bentuk penindasan non-ilmiah Terhadap mereka yang lemah dan tidak berdaya Masalahnya, Post Becker adalah seorang psikiatris Jadi, ini semacam menjalani pekerjaan pertama Anda Sekaligus dengan bangga membanding-bandingan post Anda dengan Hitler Seperti yang Anda bayangkan, dia dipecat Jadi, peker membawa serta ide-idinya yang radikal ke tempat lain Yang mungkin menerimanya Berkeley, California Tetapi ini juga sama, tidak bertahan lama Karena bukan hanya tendensi anti-kemampanannya Yang membuat peker mendapat masalah Metode pengajarannya juga aneh Dia menggunakan Shakespeare untuk mengajar psikologi Buku teks psikologi untuk mengajar antropologi Dan data antropologi untuk mengajar sosiologi Dia berpakaian seperti King Lear Dan pura-pura bertarung dengan pedang di dalam kelas Dan mulai debat politik yang panjang Dan penuh kata-kata asal Yang nyaris tidak nyambung dengan rencana pengajarannya Mahasiswanya memuja dia Akuntas lain membenci dia Kurang dari setahun kemudian, dia dipecat lagi Beker kemudian mendapat Beker kemudian mendarat di Universitas Negeri San Francisco Di mana dia benar-benar bekerja lebih dari setahun Namun ketika protes mahasiswa terhadap perang Vietnam membuncah Universitas memanggil garda nasional Dan seketika keadaan berubah menjadi kekerasan Karena Beker berada di pihak mahasiswa Dan setelah terbuka mengutuk tindakan dekan Lagi-lagi bosnya dianggap berperilaku seperti sejenis Hitler Dia sekali lagi segera kena pecat Beker berganti pekerjaan 4 kali dalam 6 tahun Dan sebelum dia dipecat Untuk kelima kalinya Dia mengeritakan garusus besar Prediksi dokter tidak mengembirakan Dia menghabiskan beberapa tahun di tempat tidur Dan hanya memiliki peluang yang kecil untuk bertahan hidup Jadi Beker memutuskan untuk menulis sebuah buku tentang kematian Beker meninggal pada tahun 1974 Bukunya The Denial of Death Atau Mengingkari Kematian Memenangkan Pulitzer Prize Dan menjadi salah satu karya intelektual yang paling berpengaruh di abad 20 Mengguncang ranah psikologi dan antropologi Dan menyuarakan gugatan-gugatan filosofis yang dalam Yang masih mengema hingga hari ini The Denial of Death pada intinya menegaskan dua hal Pertama Manusia itu unik Karena kita satu-satunya binatang Yang dapat mengonset dan berpikir tentang diri mereka sendiri secara abstrak Anjing tidak duduk-duduk Dan mencemaskan karir mereka Kucing tidak berpikir tentang kesalahan masa lalu mereka Atau bertanya-tanya Apa yang akan terjadi jika mereka melakukan sesuatu yang berbeda Monyet tidak bisa memperdebatkan kemungkinan-kemungkinan di masa depan Sama seperti ikan tidak kumpul-kumpul sambil ingin tahu apakah ikan yang lain akan lebih menyukai mereka jika memiliki sirip yang lebih panjang Sebagai manusia Kematian yang tidak bisa dihindari Karena kita mampu mengonset fakta dengan versi lain Kita juga satu-satunya hewan yang mampu membayangkan sebuah realita tanpa perlu ada kaitan di dalamnya Kesadaran ini mengakibatkan apa yang disebut peker Teror kematian Sebuah kegelisahan eksistensial yang mendalam mengenai apa yang mendasari semua hal Yang kita pikirkan atau lakukan Dan kedua Poin kedua peker mulai dengan premis bahwa Kita secara esensial memiliki dua diri Diri yang pertama adalah diri fisik Diri yang makan, tidur, menengkur, dan perak Diri kedua adalah diri konseptual Identitas diri kita Atau bagaimana kita memandang diri kita sendiri Argumen peker seperti ini Kita semua sadar Bahwa sampai tingkat tertentu Diri fisik kita pada akhirnya akan mati Karena itu, kematian tidak dapat dielakkan Dan keadaan ini di beberapa tingkat kesadaran menakutkan kita Karena itu, dalam rangka mengompensasi ketakutan kita Berhadap tidak bisa dihindarinya kemusnahan diri fisik kita Kita berusaha membangun suatu diri konseptual yang akan hidup abadi Inilah anggapan orang berusaha sekeras mungkin Mematrikkan nama mereka di gedung, patung, buku Inilah alasan kita Merasa terdorong untuk Meluangkan banyak waktu kita Membangkitkan diri kita sendiri Untuk orang lain Terutama untuk anak-anak Dengan harapan Bahwa pengaruh kita Di konseptual kita Diri konseptual kita Hanya tetap ada melempaui patas diri fisik kita Bahwa kita akan diingat dan dihormati Dan diidolakan jauh setelah diri fisik kita Tidak ada lagi Becker menyebut usaha tersebut proyek abadian Sebab proyek yang membuat diri konseptual kita tetap hidup Setelah kematian fisik kita Semua peradaban menurut manusia katanya Berdasarnya merupakan sebuah hasil dari proyek abadi ini Kota dan pemerintahan Dan struktur dan otoritas Yang ada Hingga saat ini Semuanya adalah proyek kebadian para pria dan wanita Yang lahir sebelum kita Itu semua adalah diri konseptual Yang tertinggal Dan tidak bisa mati Nama-nama seperti Yesus, Muhammad, Napoleon, dan Shakespeare Sekarang ini memiliki kekuatan yang sama Kuat seperti saat mereka semua masih hidup Dan justru bertambah kuat Dan itulah inti dari semua ini Entah dengan menguasai suatu bentuk seni Melakukan tanah baru Mendapatkan kekayaan Atau sekedar memiliki keluarga yang besar Dan saling menyayangi yang akan terus ada Generasi demi generasi Semua makna dalam hidup kita Dibentuk oleh hasrat alami kita Untuk tidak pernah mati Agama, politik, olahraga, dan inovasi teknologi Adalah hasil dari proyek keabadian Beker berpendapat Bahwa perang dan revolusi Dan pembunuhan masal Terjadi ketika proyek keabadian Sekelompok orang bergesekan Dengan proyek kelompok orang lain Operasi selama berabad-abad Dan pertumbuhan darah Jutaan orang Telah dibenarkan Sebagai pembelaan proyek keabadian Suatu kelompok melawan kelompok lain Tetapi ketika proyek keabadian kita Gagal Ketika makna itu hilang Ketika kemungkinan diri konseptual kita Hidup lebih lama Daripada diri fisik kita Tidak lagi terlihat Bisa atau mungkin terjadi Maka terlalu kematian Kegusaran yang menakutkan Dan membuat depresi Kembali merayapi benak kita Terutama bisa mengakibatkan hal lain Seperti halnya rasa malu Dan ejekan sosial Demikian pula Seperti yang ditunjukkan peker Sakit mental Jika Anda belum mengerti Proyek keabadian ini adalah Cerminan nilai-nilai yang kita miliki Ini adalah barometer Makna Dan penghargaan yang kita hidupi Dan ketika nilai kita gagal Begitu juga diri kita Secara psikologis Apa yang dikatakan peker Pada intinya adalah Bahwa kita semua Digerakkan oleh rasa takut kita Peduli terhadap terlalu banyak hal Karena peduli terlalu Karena peduli terhadap sesuatu Adalah satu-satunya cara untuk mengalihkan perhatian kita Dari fakta menang kematian Dan bawasannya Kematian tidak bisa dihindari Dan untuk bisa sungguh-sungguh Bodoh amat Terhadap sesuatu Seseorang perlu sampai pada tahap spiritual Dimana orang tersebut menyadari Kefanaan dirinya Dalam situasi itu Seseorang sebenarnya tidak akan Terlirit aneka Bentuk Kelakatan Begir kemudian sampai pada sebuah kesadaran Yang mencengangkan di akhir hidupnya Bahwa proyek kebadian Orang-orang sesungguhnya adalah Masalah Bukan solusi Daripada berusaha Mengwujudkan diri konseptual mereka Secara megah Kadang dengan cara yang berbahaya Orang seharusnya mempertanyakan Diri konseptual mereka Dan mencoba semakin bersahabat Dengan realita kematian Diri mereka sendiri Becker menyebut Ini Antidot Yang pahit Dan berusaha Berdamai Dengan dirinya sendiri Saat dia menantap kematian Asumsi bahwa kematian itu buruk Memang tidak bisa dihindari Karena itu Kita seharusnya tidak menghindari kesadaran ini Tapi Menghadapinya sebaik mungkin Karena begitu kita merasa nyaman Dengan fakta kematian kita sendiri Akar ketakutan Kecemasan yang memotivasi Semua ambisi hidup yang takat Kita akan mampu memilih Nilai kita Dengan lebih bebas Tidak digandalkan oleh pencairan keabadian Yang tidak logis Dan membebaskan kita Dari pandangan dogmatik Yang berbahaya Demikian Subbab pertama Dibab 9 Selanjutnya Subbab kedua Dibab 9 Sisi cerah kematian Yang akan saya Bacakan di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya